Hai guys, kembali lagi di channel aku Selamat pagi, neneknya lagi minum obat Tadi udah kenyang ya Makan bubur, alhamdulillah udah habis Ini mau minum air putih nih Tapi belum ditelan, udah biarin lah Nah barusan aku udah ngambil sarapanku juga guys Ini aku ngambil roti tawar 2 lembar, ini tadi udah tak angetin Soalnya kan keluar dari kulkas ya dingin Jadi tak angetin sebentar biar anget Aku nyeduh kopi 2 bungkus guys Ini obatnya udah habis ya Nah ini selain nanasnya Yang kemarin aku bikin Ternyata kental juga tuh Kalau udah masuk kulkas ya, kemarin kan agak cair gitu ya guys ya Sekarang kental gitu Nah ini kita olesin kesini dulu guys Aku udah ngambil sendok nih, bersih Ayo makan guys Ini sengaja tak kasih banyak ya biar cepet habis Soalnya gak ada orang yang makan Cuman aku aja yang doyan guys ya Mereka tuh gak bakalan makan Apalagi anak-anaknya tuh gak bakalan Jadi ini sengaja tak banyakin Nyonya pun juga gak suka ini guys Sama selai gitu ya Jadi ini aku bikin dimakan sendiri aja guys Makannya tak banyakin biar cepet habis ya Soalnya banyak banget Bismillahirrahmanirrahim Ternyata enak guys Seharusnya dikasih Kayu manis ataupun cengkeh ya Aku kan liat di youtube kayak gitu Cuman gak ada ya udah kayak gini aja Udah enak Soalnya kalau dimakan Nanas biasa gitu Udah bosen ya setiap hari makannya Makannya mumpung Nanas masih ada Tak bikin secara lain Ini nanti kalau udah habis Tak bikin lagi Soalnya kan nanasnya kan udah mulai habis Di sawahnya sana tuh udah gak musim gitu Setiap hari makannya selamat menikmati hai guys ini nanasnya masih banyak banget guys ya mau tak bawain abang soalnya abangnya mau kesini jadi kemarin-kemarin abang mau kesini nggak jadi-jadi hari ini mau kesini nih udah merah-merah kayak gini ya udah mateng banget takutnya besok-besoknya busuk guys ambil plastik dulu ya plastiknya yang gede ini kali ya bolong enggak ya soalnya kan ini anda ininya apa ini tak buang ya guys ya biar enggak bolong ini udah mateng banget guys tadi aku udah ngupasin banyak banget ya tuh takutnya nanti rusak busuk ya ini tak bawain satu dua tiga empat delapan guys ya Nah terus ini dua takupasin ya nanti tak bawain abang juga biar dia langsung makan nanti kalau pulang udah sini dua ya ya abangnya udah dateng ya ya tuh banyak banget ini udah tak kupasin dua banyak banget Iya dibilangin kok banyak banget orang beli apa itu namanya telur kamu mau kemana enggak kemana-mana Oh panas banget ya Oh kalau mau cabut cukup enggak baterainya Oh hati-hati loh nanti ditilang polisi tuh itunya lebih buka ya ya udah senang hati-hati ya minggu depan kan libur kalau jadi bye-bye udah udah hati-hati ya bye-bye ya nanti sampai rumah diirisin itu dua belum tak irisin ya udah bye-bye Hi guys ini neneknya udah tak bawa masuk di luar hujan tuh padahal tadi panas banget ya ya Sekarang hujan gede atau deras banget yes ya Oh ini hari tuh kadang panas kadang hujan Alhamdulillah tadi apa kesini masih panas ya guys nggak tahu malah sekarang hujan soalnya tadi lakitnya bener-bener hitam banget terus hujannya langsung mah beres gede banget sekarang udah agak mending kecil tapi masih deras guys ya terus tadi aku lanjut bersih-bersih dapur ya terus itu nanasnya udah tak pisah-pisah terus boknya itu juga udah tak keluarin bersih banyak banget nggak tahu besok-besoknya masih ada nanas apa enggak kayaknya sih udah nggak ada deh soalnya kemarin nanti kan aku ngomong udah mau habis gitu nanasnya guys kemarin itu nanasnya kan banyak banget ya ada empat bok terus udah dibagi-bagi sama temen-temennya sama orang yang beli telur gitu dibawa-bawain soalnya ini cuacanya lagi panas banget guys jadi nanas itu cepet banget busuk ya walaupun di luarnya masih bagus gitu tapi dalamnya tiba-tiba langsung kayak berair gitu jadi busuk makanya aku ngomong sama abang tak suruh kesini tak bawain nanasnya itu guys terus tadi tak bawain 8 9 ya terus yang udah tak kupas itu 2 biji guys ya jadi udah dibawa biar langsung dimakan soalnya kan di pabrik banyak orang ya jadi nggak bakal mau bazir walaupun udah udah mateng langsung diiris-irisin biar mereka makan padahal tiga hari yang lalu tuh abang nggak kerja guys itu pinggangnya kecetit ya terus majikanku nyuruh kesini cuman kan abangnya lagi kecetit aku ngomong nggak usah lah gitu ngomong udah sembuh kecetitnya terus tak suruh kesini gitu guys apalagi kan ini cuacanya kadang panas kadang hujan gitu tapi ya bersyukur lah dia udah pulang ininya hujannya baru datang tapi nggak tahu udah nyampe rumah apa belum kayaknya sih udah lah udah dari tadi kok ya aku juga udah bersih-bersih di dapur kok nah oke guys habisin aku mau ngajak nenek masuk ke dalam ya jadi nanti sambung lagi enak 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 hai guys ini neneknya udah tak bawa masuk tu di luar udah terang guys terus ini tadi aku dikasih pempes ini yang gede tebal banget ini guys cuma ini kan gede banget kita ambil separuh aja nanti separuhnya taruh sana aja guys nah terus tadi nyonya tuh ngasih obat ini ini buat pantat ya ini ada dua dua macem yang satunya ini nah jadi obat ini dua-duanya bagus kalau ini buat pantat tuh lebih bagus terus kalau ini buat kutil guys jadi obat ini pun kalau buat pantat juga bagus juga bisa gitu tapi lebih bagusnya pakai kutil ini paling mempan nah ini buat pantat yang lebih banyak soalnya kan neneknya sering banget kayak ada luka gitu guys ya terus aku mau kasih nenek susu dulu amak amak ambilnya mengguling ha ha hmm itun nyalain AC guys panas banget ya walaupun di luar hujan tapi tuh panas tapi alhamdulillah ada terang tuh guys alhamdulillah ya kadang hujan kadang nanti juga mataharinya keluar setiap hari kayak gini terus Taiwan nah ini tuh pempes bagian dalam guys ini lebih tebel banget tuh beda banget kan kalau yang ini lebih kecil kalau ini buat siang lebih kecil lebih tipis ini tipis banget ini lebih tebel juga ya kalau yang buat siang ini guys nah jadi aku tuh ngambil separuh gitu sedikit-sedikit aja soalnya kalau ditaruh di atas meja semua tuh terlalu banyak nah ini yang buat siang nanti yang buat malam juga kita pisahin ya ini yang buat malam nah taruh kayak gini kan biar simple ya terus ini yang pempes gedenya juga tinggal satu doang guys mau tak ambil nah itu ada dua dus ya mau tak ambil di dalamnya ini nah ini yang masih ada bungkusannya tak ambil aja guys ini sama aja ya cuman bedanya ini yang udah di lepas gitu ya nggak ada bungkusannya sebenernya kayak gini kalau dijual-jual di supermarket tuh kayak gini guys cuman berhubung ini udah nggak mau gitu jadi pada dilepasin gitu makanya ini juga mereknya kayak gini udah diguntingin guys ya biar nggak dijual ulang lagi gitu guys ini belum es payet ya tempes bisa es payet nggak sih guys aku nggak tahu jadi tak ambil satu bungkus aja itu di dalam juga masih ada ya tutup kembali alhamdulillah udah tak beresin semua guys ya ini aku tinggal nunggu makan siang aja ya guys nggak tahu mau dibeliin apa gimana soalnya di luar hujan ambil aja dulu yuk ini kemarin aku jajan di 7-eleven kadang ngerasa pingin nge-mil gitu loh guys ya kita ambil ini dulu ini nggak usah dicuci lah ini bekas kerupuk kerupuk udah habis jadi aku jajan lagi aku juga beli minuman kemarin sekaligus kirim uang guys ini kalau nggak salah ini tuh Indonesia guys ya tuh ada tulisan sedap gitu loh biskuit Indonesia punya malkis rasa roti bawang kok roti bawang? nanti kita buka ini pedes banget bismillahirrahmanirrahim terakhirnya pedes banget berarti ini bukan ini ya aku salah ambil guys terakhirnya ini yang pedes ternyata ini yang cuma rasa keju doang nggak ada gambar iya nggak ada gambar cabenya aku salah ambil ini yang nggak pedes udah nggak apa-apa lah kalau yang pedes itu enak banget loh ya isinya cuma segini doang gopain ada gulanya tuh sebentar mana ini kalo sama ngopi itu enak banget guys buat sarapan, aku tuh gak biasa ngemil guys, cuman kadang kok mulutnya kayak nganggur banget gitu loh pengen ngemil tapi ngemil apa gitu soalnya kan kadang ajikanku kadang ada cemilan kadang gak ada juga gitu ya kadang kalo ada pun juga kalo gak ditawarin kan gak enak guys kalo mau ngambil sendiri gitu jadi kalo pengen ngemil ya beli aja deket sepat ini guys ini aku mau makan siang malah ngambil, udah nyobain satu aja, nanti kalo terlalu banyak ngambil, makan siangnya gak napsu ini rambutku ya Allah guys, berantakan nyandainya minum susu malah ngorok-ngorok guys tuh, denger gak? biarin gak apa-apa nenek-nenek tidur dulu nanti kalo udah melek kita minumin susu lagi ya udah ini harus dikaratin kalo gak nanti ames ya nah oke guys jadi untuk pokal ini terus segini aja ya aku tinggal nunggu makan siang aja terus istirahat jadi terima kasih banget buat kalian ya dan sampai jumpa bye-bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton